Tan Malaka Mungkin beberapa di antara kita tidak asing dengan nama ini Gagas awal Republik Indonesia Gigi menentang kolonialisme Dan bahkan, beliau juga disebut sebagai The True Founding Father of Indonesia Pada tahun 25 Tan Malaka sudah meluarkan brosur Meluarkan buku tipis Tentang menuju Republik Tapi sayangnya, perjuangan beliau dibalas dengan tragis Riset saya sudah bertemu dengan Beberapa saksi sejarah Bahwa Tan Malaka ditembak mati Oleh seorang TNI Ya, Tan Malaka Ditembak mati oleh tentara Indonesia Dan sekarang timbulah pertanyaan Apa yang sebenarnya terjadi Kepada Tan Malaka Dan dia menjadi inspirasi bagi para Pobrik Fadis kita yang lain Sejarawan Haripose meneliti Makam Nyadatuk Tan Malaka ini Ini kualifikasinya 90% Dalam Tan Malaka Beliau ini bisa dikatakan sebagai orang yang pertama Berjuang menentang kolonialisme di Hindia Belanda Beliau ini bergelar Dato Tan Malaka Gelar ini menunjukkan bahwa ia merupakan orang yang istimewa Di dalam bukunya yang berjudul Nar the Republic Indonesia Dari bukunilah Muhammad Yamin menyebut Bahwa Tan Malaka adalah Bapak Republik Indonesia Di dalam buku ini juga Tan Malaka memikirkan dengan cermat Tentang bagaimana negara Indonesia Harus dibentuk dan diatur Ketika nanti Indonesia merdeka Dan sekarang timbulah pertanyaan Bagaimana kisah awal perjuangan Tan Malaka Dia adalah pahlawan yang nasional Yang dilupakan Dicoret sepanjang orde baru Tan Malaka lahir pada 2 Juni 1897 Di Nagari Pada Gadang Suliki, Sumatera Barat Ayahnya adalah Rasat Kaniago Seorang bulutani Dan ibunya Rankayo Sina Simabur Yaitu putri seorang tokoh terpandang di desa tersebut Ia mengeluskan pendidikannya ke sekolah guru pelibumi Yaitu di Bukit Tinggi, Sumatera Barat Singkat cerita Tan Malaka berangkat ke Belanda Di usia 17 tahun Untuk belajar di sekolah pendidikan guru pemerintah Yaitu di Harlan Tempatnya Belanda Ketika Tan Malaka tiba di Belanda Dia tidak tahu apa-apa tentang teori sosialis Dan teori revolusi Namun Ketika dia mulai membaca buku Tentang sejarah revolusi Dan teori sosialisme Dia menjadi tertarik pada ide-ide tersebut Salah satu buku yang paling mempengaruhi pemikirannya Adalah buku The Francis Revolute Yang awalnya Diberikan oleh Horen Sma Buku tersebut membahas tentang revolusi Perancis Dan peristiwa sejarah di Perancis Dari tahun 1789 Hingga 1804 Bukan hanya buku tentang revolusi Yang mempengaruhi pemikiran Tan Malaka Setelah revolusi Rusia Yang terjadi pada Oktober 1917 Dia semakin tertan pada komunisme dan sosialisme Dia pun pada akhirnya mulai membaca-baca karya Karl Marx Friedrich Engels Dan Vladimir Lenin Tidak hanya itu saja Tan Malaka juga membaca karya kaya Freddy Nece Yang menjadi salah satu panutan politiknya Di Belanda Tan Malaka bertemu dengan Heid Snev Liet Salah satu pendiri ISDF Yaitu Jika Bakal Partai Komunis Indonesia Pada November 1919 Setelah menyelesaikan pendidikannya Tan Malaka lulus dan menerima gelarnya Setelah menyelesaikan pendidikannya di Belanda Tan Malaka menjadi seorang guru bahasa Melayu Untuk anak-anak buruk perkebunan Di Sanembah, Sumatera Utara Saat dia mengajar Dia melihat langsung Bagaimana buruk perkebunan hidup Dalam kondisi sulit Karena upah yang rendah Seringkali tertipu Karena tidak bisa membaca Dan tidak pandai berhitung Mereka bekerja keras Dan memonas keringatnya di tanah sendiri Dari pengalaman ini Tan Malaka merasa tergerak Untuk memperjuangkan hak rakyat Dari bentuk kolonial Belanda Dia merasa Bahwa perjuangan ini sangat penting Untuk membebaskan rakyat Dari penderitaan dan penindasan Tan Malaka pun pada akhirnya Bergabung dengan organisasi ISDF Organisasi ini berbasis ideologi maksisme Yang mengusung perjuangan hak kepemilikan tanah Tan Malaka merasa Bahwa organisasi ini Sangat cocok dengan perjuangannya Untuk melawan penindasan Dan penderitaan rakyat buruk perkebunan Dengan pengetahuan sosial politiknya Yang dia pelajari dari Eropa Tan Malaka pun bergabung dengan organisasi ini Perkumpulan ISDF ini Bisa dikatakan cukup radikal Dalam melawan penindasan dari Belanda Sampai-sampai Organisasi ini merekut para tentara Belanda Untuk mengangkat senjata Dengan tujuan melawan para komandannya sendiri Nah Wujung-wujungnya Pihak Belanda Memenjarakan para pengkhianat tersebut Sampai Para petinggi ISDF Yaitu orang-orang Belanda Dipaksa pulang ke negerinya Ternyata setelah penanggapan tersebut Gerakan ISDF yang membela kaum tertindas Tidak benar-benar mati sepenuhnya Dalam konflik dengan pemirta Belanda ISDF mendapat dukungan dari pemuda muslim Di syarikat islam Yang dipimpin oleh Semaon dari Surabaya Dan juga Darsono dari Solo Pada tahun 1920 ISDF resmi berganti nama Menjadi Perkumpulan Komunis India Atau disingkat PKH Nah di satu sisi Tan Malaka Pada akhirnya memutuskan untuk pindah ke Jawa Dan bergambung dengan Perkumpulan PKH Mereka berjuang untuk menghapuskan penidasan Oleh orang-orang Belanda Setelah bergabung dengan PKH Tan Malaka tidak hanya mengajar saja Tetapi juga berjuang bersama Serikat Pekerja dan Buru di seluruh Jawa Mulai dari tambang minyak Adil kerta api Percetakan Dan masih banyak lagi Nah semua ini dilakukan oleh Tan Malaka Untuk membela hat-hat para buruk Agar bisa hidup layak Pertemuan antara syarikat Islam dan PKH Tidak berjalan begitu baik Karena ada anggota syarikat Islam Yang tidak sejalan dengan pandangan politik Sosialis dan komunis Salah satunya adalah Agus Salim Dia berpendapat Bahwa pandangan PKH Tidak sesuai dengan syariat Islam Namun Tan Malaka berbeda pendapat Dan menganggap hal tersebut Tidak perlu dipersoalkan Akhirnya Pada Kongres Syarikat Islam ke-6 Pada tahun 1921 PKH diputuskan untuk lepas sepenuhnya Dari kepengurusan syarikat Islam Setelah menjadi organisasi yang mendiri PKH pun pada akhirnya dibimpin oleh Semaon Sebagai ketua Semaon mengambil langkah hati-hati Dan bersama menghindari konflik Dari pemerintahan Belanda Di sisi lain Tan Malaka lebih tegas dalam melawan Belanda Dia memperjuangkan hak-hak rakyat Nah ketika Semaon harus pergi ke Moskow Yaitu untuk menghadiri Konferensi Buruh Internasional Tan Malaka mempunyai kesempatan Untuk menjadi pemimpin PKH Tan Malaka memiliki gaya kepemimpinan Yang berbeda dengan Semaon Tan Malaka lebih frontal Dan tidak peduli dengan penilaian orang-orang Belanda Tan Malaka pun pada akhirnya Memimpin aksi demonstrasi buruh Dan berhasil memenangkan Kepercayaan masyarakat Terutama ya kaum para pekerja Setelah Tan Malaka menjadi pemimpin PKH Dia menjadi semakin populer Dia pun pada akhirnya terkenal di kalangan buruh Namun Kepopuliran Tan Malaka Membuat pemerintahan kolonial Belanda Menjadi khawatir Pihak Belanda merasa terganggu Dengan keberadaan Tan Malaka Akhirnya Pemerintah kolonial Belanda Menangkap Tan Malaka Karena dianggap sebagai Pembuat masalah di Hindia Belanda Tan Malaka pun pada akhirnya Diasingkan ke Belanda Agar Tidak bisa lagi memimpin aksi pemberontakan Situasi ini pun pada akhirnya Membuat pemerintah Belanda Sedikit merasa lega Karena Tan Malaka Tidak lagi berada di Hindia Belanda Di dalam pengasingan Tan Malaka bergabung dengan Partai Komunis Belanda Yaitu CPN Bahkan Karena kecerdasannya Dia dipilih sebagai kandidat ketiga Untuk Duduk di Parlemen Belanda Dari partai ini Sayangnya Karena usia yang masih terlalu muda Dia tidak bisa menjadi anggota DPR di Belanda Setelah gagal menjadi anggota Parlemen di Belanda Tan Malaka Memutuskan untuk pindah ke Berlin Dan berhubungan juga pada saat itu Ideologi Komunis Berkembang pesat setelah Perang Dunia Pertama Di Berlin Dia bertemu dengan rekan seperjuangannya Yaitu Darsono Darsono pada saat itu Menjadi perwakilan Komunen Yaitu Komunis Internasional Setelah bertemu dengan Darsono di Berlin Tan Malaka memutuskan untuk bergabung dengan organisasi Komunen Dia pun pada akhirnya pindah ke Moskow Di Moskow Tan Malaka fokus pada masalah negara-negara timur Termasuk Hindia Belanda Setelah tugasnya di Moskow selesai Tan Malaka dipindahkan ke kanton Yaitu Tiongkok Dia diminta Untuk menjadi agen komenten di wilayah Asia Tenggara Di sana Dia menulis sebuah buku yang berjudul Nar the Republic Indonesia Atau Menuju Republik Indonesia Buku ini ditulis pada tahun 1925 Dan menjadi tulisan pertama Yang menggunakan frasa Republik Indonesia Buku ini menjadi awal mula Dari gagasan Tan Malaka Mengenai masa depan Indonesia Di buku ini Tan Malaka juga memprediksi bahwa Persaingan antara Jepang dan Amerika Serikat Akan berujung pada Perang Pasifik Dan dari hal itu Indonesia bisa memanfaatkan situasi tersebut Untuk melakukan revolusi melawan Belanda Prediksi Tan Malaka Ternyata benar terjadi Ketika Perang Pasifik meletus Pada Perang Dunia Kedua Dan situasi ini Menjadi peluang bagi para pemimpin Indonesia Untuk memproklamasikan kemerdekaannya Pada tahun 1925 Tan Malaka pindah ke Manila Yaitu Filipina Dia pun mencari lingkungan yang lebih mirip Dengan Indonesia Di sana Dia menjadi jurnalis surat kabar Nasionalis LDBT Selama di Filipina Tan Malaka bertemu dengan beberapa tokoh penting Dia juga menulis beberapa karya Yang didukung oleh teman-temannya di LDBT Sementara itu di Indonesia Partai Komunis Indonesia Memperontak pada Desember 1925 Ketika Ali Mindo mimpin PKI Pergi ke Manila Untuk meminta persetujuan dari Tan Malaka Tan Malaka menolak strategi PKI Dan menyatakan Bahwa kondisi partai Masih terlalu lemah Untuk melakukan revolusi lagi Tan Malaka lalu mengirim Ali Mindo ke Singapura Untuk menyampaikan pandangannya Dan Memerintahkannya Untuk mengadakan pertemuan Antara para pemimpin PKI Namun ketika Tan Malaka tiba di Singapura Dia pun mengetahui Bahwa Ali Mindo dan Muso Telah pergi ke Moskow Mereka pun mencari bantuan Guna melakukan pemberontakan Tan Malaka dan pemimpin PKI lainnya Yang sepemikiran Memutuskan untuk menggagalkan Rencana Muso dan Alimin Selama periode ini Malaka menulis masa aktif Sebuah buku Yang berisi pandangannya Tentang revolusi Indonesia Dan gerakan nasionalis Dalam buku ini Malaka mengusulkan Sebuah federasi sosial Antara negara-negara Asia Tenggara Dan Australia Utara Yang disebut ASLIA Buku ini dimaksudkan Untuk Mendukung usahanya Membalikan arah PKI Dan mendapatkan dukungan Dari kader-kader di pihaknya Pada Agustus 1927 Tan Malaka Kembali ke Filipina Nasib buruk pun pada Akhirnya menimpa dirinya Ia ditangkap Atas tuduhan Memasuki wilayah Filipina Secara ilegal Meski demikian Tan Malaka Tidak sendirian Ia dibantu oleh Tutor San Jose Di pengadilan Akhirnya Dia menerima Vonis Bahwa ia akan Dideportasi ke Amoy Yaitu China Polisi permukiman Internasional Kulangsu Diberitahu Tentang perjalanan Tan Malaka ke Amoy Mereka menunggu Di pelabuhan Dengan maksud Menanggap Tan Malaka Untuk dipindahkan Ke Hindia Belanda Kali ini Tan Malaka Berhasil melarikan diri Pada akhir tahun 1929 Tan Malaka Kembali lagi Ke Shanghai Menurut Poze Tan Malaka Mungkin telah bertemu Dengan Alimin di Shanghai Dan membuat Kesepakatan dengan Alimin Bahwa Tan Malaka Akan bekerja lagi Untuk Comington Pada bulan September 1932 Setelah serangan Yang dilakukan oleh Pasukan Jepang Tan Malaka Memutuskan untuk Pergi ke India Dengan menyamar Sebagai ras Cina Filipina Dia pun menggunakan Nama Sawaran Oktober 1932 Dia ditangkap Oleh pejabat Inggris Dari Singapura Dan ditahan Selama beberapa bulan Di sana Dia kemudian Dideportasi lagi Ke Amoy Tapi Kali ini Tan Malaka Berhasil melarikan diri lagi Dia pun melakukan Perjalanan Ke desa Iwe Di selatan Cina Abidin Kusno Berpendapat Bahwa wasat tinggal Di sangai ini Merupakan Preude penting Dalam Membentuk Tindakan Tan Malaka Di kemudian hari Selama Revolusi Indonesia Pada akhir 1940-an Setelah Belanda Menyerah kepada Jepang Ia kembali Ia kembali ke Indonesia Melalui Penang Dia pun kemudian Berlayar ke Sumatera Tiba di Jakarta Pada pertengahan Tahun 1942 Dimana dia Mengulis Mandilo Walaupun Belanda Telah diusir oleh Jepang Tapi Tan Malaka Masih menyembunyikan Jati dirinya Sampai Bung Karno Dan Harta Mempoklamasikan Kemerintahan Indonesia Singkat cerita Setelah Jepang Menyerah kepada Sekutu Dan Indonesia Merdeka Tan Malaka Akhirnya merasa aman Dia pun pada akhirnya Berani mengungkapkan Identitas aslinya Setelah proklamasi Kemerdekaan Indonesia Yang dibacakan oleh Soekarno Tan Malaka pun pada akhirnya Melakukan perjalanan Keliling daerah Jawa Dia pun memberitakan Kabar gembira Tentang Kemerdekaan Indonesia Di sisi lain Tan Malaka juga melihat Bahwa para pemimpin Baru Indonesia Seperti Bung Karno Mohd Hatta Dan Syarir Masih terlalu lembek Dan terus diatur Oleh negara-negara barat Menurut Tan Malaka Kemerdekaan Sudah diraih sepenuhnya Dan tidak perlu lagi Melakukan perundingan Dengan negara asing Karena isi perjanjian tersebut Pasti akan Menugikan Indonesia Di masa depan Pada akhir Tur keliling Jawa Tan Malaka juga Bergabung dengan Perjuangan rakyat Surabaya Pada bulan Desember 1945 Tan Malaka Menencanakan strategi Perlawanan total Terhadap penjajah barat Dia pun pada akhirnya Menjadikan sebuah kelompok Yang disebut Persatuan Perjuangan Atau PP PP ini Merupakan Wujud kekecewaan Rakyat Indonesia Terabat Keputusan pemerintah Republik Indonesia Yang cenderung Untuk menempuh Jalur perundingan Agar Mendapat pengakuan Internasional Ternyata Dukungan PP ini Sangat besar Dalam waktu seminggu Ratusan organisasi Bergabung ke dalam PP Pembentukan PP ini Juga didukung oleh Jendal Sundirman Ironisnya Kelompok yang dibentuk Untuk mempertahankan Kemerdekaan Malah menyebabkan Tan Malaka dibunuh Oleh tentara Indonesia Sendiri Meskipun mendapat Dukungan dari rakyat Kepentingan elit politik Di Jakarta Untuk Meminimalkan Konflik dengan pihak Barat Terus mengganggu Perjuangan lapangan Tan Malaka Pada puncaknya Perjuangan di pertahanan Tahun 1946 Pemimpin PP Ditangkap oleh Pemerintahan Syarir Karena dianggap Sebagai pembangkang Yang bandel Dan tidak mau patuh Pada pemerintah pusat Pada masa itu Tan Malaka Mengalami banyak sekali Rintangan dan tantangan Salah satu yang Paling memilukan adalah Ketika dia disingkirkan Oleh partai yang dulu Dia bela mati-matian Yaitu PKI Dan pada akhirnya Tan Malaka pun Ditangkap lagi Nah di dalam penjara ini Dia menggunakan Waktunya untuk menulis Beberapa buku penting Seperti rencana ekonomi Tesis Dan termasuk Gerpolet Ketika bebas dari penjara Oleh pemerintahan Amir Syarifuddin Tan Malaka langsung Melihat kenyataan Bahwa kekhawatiran Dia selama ini Yang menendang Jalur perlindingan Ternyata Terjadi juga Melalui perjanjian Renville Dan menurut Tan Malaka Al tersebut Membuktikan Bahwa jalur Diplomasi adalah Sebuah tindakan yang salah Karena Indonesia Bisa dimainkan oleh Belanda Yang memiliki penaruh lebih besar Di dunia internasional Tan Malaka Pember akhirnya Membentuk gerakan masyarakat Untuk Mengumpunkan kekuatan massa Yang menentang Perjanjian Renville Dalam situasi ini Tan Malaka Kembali diantar Sebagai pembuat Onar Oleh pemerintah Indonesia Sendiri Meskipun dicampurut Oleh pemerintah pusat Tan Malaka Tetap berkomitmen Dan bahkan Menghimpun kekuatan Di Jawa Timur Untuk melawan agresi Militer Belanda II Yang menetus Pada bulan Desember 1948 Hal ini membakar Semangat rakyat Tapi juga Sekaligus menyebabkan Tan Malaka Dianggap sebagai pemberontak Dan sejak saat itu Tan Malaka Diburuh oleh Tentara negara Yang dia bela mati-matian Selama 30 tahun terakhir Sampai akhirnya Dia pun terbunuh oleh Tentara nasional Indonesia Dikediri di Jawa Timur Pada tanggal 19 Februari 1949 Bagi kita yang hidup Zaman sekarang Dan coba sejenak Kita pikirkan Mungkin sulit Untuk menentukan Siapa yang benar Di antara mereka Pada zaman itu Apakah Soekarno Mohan Hatta Dan si Arir yang terlalu lembek Dalam menghadapi Tekanan dari negara lain Atau apakah Justru Tan Malaka Yang terlalu gegabah Dalam bertindak Apakah keputusan Tan Malaka Dalam memilih paham Ideologi komunis sosialis Merupakan hal yang salah Dan pada akhirnya Seperti Soekarno Mohan Hatta Ataupun Tan Malaka Pada kenyataannya Mereka memang Tidak selalu sejalan Dalam menambil sebuah keputusan Apalagi kita tahu Bagaimana situasi Dan kondisi pada masa itu Apapun yang telah terjadi Mereka semua Tetap pendiri negara ini Mereka memiliki Pertimbangan masing-masing Dalam menambil sebuah keputusan Saat menghadapi krisis Pada masa itu Dan tetap saja Kita harus menghormati Setiap perjuangan mereka Mereka telah menjadi Founding Father of Indonesia Yang telah berjuang Sepanjang hidupnya Untuk membawa Seluruh rakyat Indonesia Menuju kemerdekaan Dan sebagai penutupnya Bagaimana pendapat kalian Terima kasih telah menonton video ini